Apa saja yang disiapkan? Yaitu visa, paspor, kemudian medical checkup, sehingga setelah semua dokumen itu lengkap, rencana mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun, kami berhasil menggagalkan rencana tersebut dan berhasil mengungkap bersama dengan rekan-rekan kami, BP2MI. Selanjutnya, bagaimana kronologis kejadian ini bisa terjadi? Jadi, bahwa setelah kami melakukan rangkaian penyidikan, pemeriksaan terkait peristiwa ini terhadap sejumlah saksi, Kami mendapatkan sejumlah fakta terkait dengan proses pemberangkatan mulai dari kampung sampai di apartemen Kalimbatan dan juga akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Awal mulanya adalah, 8 orang pekerja migran ini yang berdomisili di sejumlah kabupaten di daerah Jawa Barat, seperti di Majalengkal, di Garut, ditawari oleh, istilahnya adalah sponsor-sponsor lokal, atau pencari CPMI atau calon pekerja migran di tingkat lokal. Ditawari pekerjaan, akan diberangkatkan ke negara-negara tujuan, yang dalam hal ini awalnya mereka ditawari untuk bekerja di Dubai. Setelah para calon pekerja migran ini, 8 orang ini berminat, kemudian mereka dijemput oleh sponsor-sponsor mereka. Setiap calon pekerja migran ditawari oleh sponsor yang berbeda, sponsor-sponsor lokal yang berbeda. Kemudian dari sponsor tersebut, diantar ke sponsor yang lebih tinggi. Ya tentu saja tugas para sponsor ini berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk mencari di tingkat-tingkat kabupaten, kemudian setelah mendapatkan para calon pekerja migran ini, kemudian diserahkan kepada rekannya lain untuk diproses kelengkapan dokumen. Mulai dari medical check-up, pembuatan paspor, sampai pengurusan visa. Setelah ketiga hal ini dilakukan, mereka kemudian diberikan uang bekal, yang nominalnya antara lain 3 juta sampai 4 juta. Ini adalah uang bekal yang diberikan oleh para sponsor kepada para calon pekerja migran non-prosedural ini sebagai dana bekal apakah mau dipakai mereka atau mau ditinggal ke keluarganya, itu dipersilakan. Kemudian mereka dibawa ke apartemen Kalibata untuk ditampung sembari menunggu visa mereka terbit. Di apartemen Kalibata ini...